Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada bab pendahuluan ini Teman-teman akan fokus terhadap materi-materi pendahuluan Pada subbab ini kita akan fokus pada alat-alat atau tools Serta perangkat pendukung untuk penerapan data science dengan Python Bab awal ini mencoba untuk membuat kita familiar dengan Python Agar kita siap untuk mempelajari data science ketika kita sudah mulai pelatihannya Ada pun perangkat pendukung yang kita butuhkan yaitu instalasi Python, instalasi PIP Serta instalasi beberapa library yang dibutuhkan seperti Jupyter Notebook Berikut tahapan-tahapan untuk instalasi Python Pertama teman-teman semua buka webnya python.org Ini teman-teman bisa lakukan dengan searching di Google Ketik saja ketika di Google yaitu Python Kita akan diarahkan ke Kita cari web browser ini nya python.org Disini yang teman-teman download sesuai dengan kebutuhan Disini saya menggunakan Windows Tentu saya akan download dengan Windows Teman-teman yang ingin menggunakan Mac Tentu arahin ke Mac Atau yang selain itu juga bisa menggunakan other platform Disini saya langsung saja yang untuk Windows Kita klik bagian Python nya Disini kita simpan Kecepatan download ini tergantung dari teman-teman Seberapa kencang dari internetnya Bisa lambat Bisa juga cepat Ini saya sudah berhasil didownload Setelah teman-teman berhasil mendownload Maka selanjutnya kita akan instalasi dari Python ini Tetapi sebagai informasi Saat ini ada 2 Python Yaitu versi 2.7 dan 3.0 sekian Atau bisa banyak yang digunakan Disini saya gunakan 3.8 Atau bisa gunakan 3.7 atau 3.6 Selanjutnya proses instalasi yang akan kita lakukan Kita kalau yang Windows Bisa kita double click Nah ketika double click Dia akan muncul seperti ini Ini teman-teman bisa melakukan kostumisasi Atau yang biar enak atau mudah Kita langsung klik saja Dan kita pastikan langsung ke patch nya Agar semuanya bisa langsung terinstall Kita klik yes Setelah itu kita tunggu proses instalasi Harap sabar untuk menunggunya Setelah sukses dia akan muncul gambar seperti ini Teman-teman kalau ingin melihat online tutorialnya Bisa di klik di online tutorial ini Atau di dokumentasinya Di dokumentasi Nah disini ada semua tentang dokumentasinya Atau tutorialnya Teman-teman bisa belajar tentang Bagaimana numbering, string, list, if, statement dan lain sebagainya Dari tutorial ini disini sudah lengkap sekali Tutorialnya So untuk Teman-teman bisa Ini kan saya gunakan 3.8 Atau teman-teman mau menggunakan versi yang lebih rendahnya 3.6 Itu ada tutorialnya juga Setelah Instalasi selesai Maka kita Cek apakah benar sudah Selesai Apakah sudah berhasil untuk menginstal Nah Kita ketikan python dan akan muncul Sesuai dengan versinya Tadi saya 385 Tandanya ini telah berhasil kita lakukan instalasi Selanjutnya yang perlu Instal Kita install Yaitu pip Biasanya Pip ini ketika kita sudah menginstal python Itu tentu sudah sepaket Jadi ketika kita klik pip Dia akan langsung muncul Pip ini merupakan packet management system Disini kita bisa melakukan install library-library yang dibutuhkan Atau menginstal saja kita tidak perlu Dan yang lain sebagainya Habis itu kita butuh install jupiter notebook Ini bagi teman-teman mungkin nanti yang ingin menggunakan instrumentnya Di jupiter notebook Kita gunakan pip Pip install Pip install Epython Notebook Kita tunggu proses instalasinya Disini juga tergantung dari kecepatan internet teman-teman Karena dia harus mendownload terlebih dahulu dari paket-paket yang dibutuhkan Oke teman-teman kalau udah selesai menginstalnya maka akan muncul seperti ini untuk instalasinya atau kecepatan dari internet teman-teman menjadi pengaruh karena dia akan mendownload bisa cepat bisa lambat lalu di pitonnya nanti ada yang minta upgrade dari pipnya ini biasa kalau kita terbaru saja Dia menginstal dari python tersebut Kita bisa langsung copy saja dari ininya Kita lakukan seperti ini Kita upgrade pipnya Kita upgrade pipnya Ketika upgrade pun kita akan lakukan pendownload dan habis itu di install lagi dan sukses kita mengupgrade daripada pip tersebut Sampai disini kita telah selesai menginstal dari python dan juga jupiter notebook serta pipnya Teman-teman semua untuk pendahuluan bawasannya dari materi kita yang akan kita pelajari yaitu python ini di minggu pertama habis itu data manipulasi ini kita lakukan di minggu kedua habis itu data visualisasi ini kita lakukan di minggu ketiga serta machine learning itu di minggu keempat Sekian untuk materi pendahuluan semangat belajar Semangat belajar teman-teman kita lanjut ke materi selanjutnya Saya Arief Mudi Priyatno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh